Intro Palang Merah Indonesia atau PMI Kolaka melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan pelabuhan penyeberangan feri utamanya tempat berkumpulnya penumpang Setelah satu orang calon penumpang kapal feri di pelabuhan Kolaka positif COVID-19 Palang Merah Indonesia PMI melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan pelabuhan pada kami siang Penyemprotan dilakukan pada tempat-tempat berkumpulnya penumpang seperti tempat pengambilan swab antigen, loket pembelian tiket penumpang dan palang pintu pemeriksaan tiket sebelum penumpang memasuki kapal feri Menurut Wakil Kepala Markas PMI Kabupaten Kolaka Khairuddin Penyemprotan dilakukan guna memberikan rasa aman bagi penumpang serta petugas yang berjaga di kawasan pelabuhan Kami di PMI Kabupaten Kolaka khususnya di pelabuhan PMI Kabupaten Kolaka Kita melakukan penyemprotan disinfektan untuk di sekitar pelabuhan Karena dimana untuk penyamanan penumpang agar tetap kami melakukan sterilisasi pelabuhan Para penumpang diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan Dari Kolaka, Asda Lantaru, AINews memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!